Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Kajur Pak Suharyadi, selamat siang Ibu Bapak Desen PA dan selamat siang semua mahasiswa terutama Angkatan Mahasiswa Judusan Sastra Inggris, Angkatan 2018, 2019, dan 2020. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi MPKM dan juga cara mengaksesi akad terutama untuk mahasiswa baru. Untuk kegiatan hari ini, kita ada beberapa agenda dan agendanya akan saya bacakan seperti ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Ketua Jurusan kita, Pak Suharyadi, dan kemudian nanti akan diikuti oleh sosialisasi MPKM oleh tim MPKM, dan kemudian sosialisasi penjadwalan oleh tim jadwal yang akan diwakili oleh Ibu Rahmati. Demo siakat oleh mahasiswa Angkatan 2018, Satya, dan kemudian ada tanya-jawab. Dan tanya-jawab ini sebenarnya lebih bisa dilakukan nanti di YouTube maupun bisa ke PA masing-masing. Kemudian nanti akan ada kegiatan sebenarnya yang berhubungan dengan ke PA. Ini nanti teman-teman semua akan bisa berinteraksi dengan Ibu Bapak PA secara langsung, misalnya PIA WA ataupun PIA E-MIL. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua Jurusan kita, Dr. Suharyadi, untuk memberikan sambutan. Pak Suharyadi, the time is yours. Baik, Ibu Anik Nono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu Bapak semua yang saya hormati, Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Anik. Yang saya hormati Ibu Bapak tim MPKM, sastra Inggris, tim jadwal, kemudian Ibu Bapak dosen PA yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kemudian para mahasiswa dari angkatan 2018, 2019, dan 2020. Yang pertama kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Bapak semua dan para mahasiswa yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada sesi sosialisasi berkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sore hari ini. Ibu Bapak dan para mahasiswa, intinya sosialisasi ini berfungsi untuk memberi pemahaman yang pemahaman yang jelas berkait dengan bagaimana MBKM itu bisa kita lakukan di jurusan sastra Inggris, prosesnya seperti apa, mata kuliahnya itu seperti apa saja, kemudian alur-alurnya seperti apa saja, sehingga dengan sosialisasi ini tidak ada lagi masalah-masalah yang serius yang dihadapi baik oleh dosen PA maupun para mahasiswa. Jadi nanti ini ada tim MBKM, ada Bu Maya, ada Bu Evi, kemudian ada Pak Namban dan lain sebagainya, tim jadwal ada Bu Rahmati, kemudian ada Bu Nur Hayati juga, terus dari kepiaan juga ada Bu Utari dan Ibu Bapak yang lain yang nanti bisa memberi informasi tambahan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan info ini akan bermanfaat untuk penyiapan terutama KRS-an di semester genap 2021 yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 8 Februari. Sekali lagi monggo nanti pada tahap terakhir ada diskusi, ada penjelasan dari PA ke dosen ke mahasiswa pimpinannya. Begitu info awal dari saya, Munggo, tim MBKM memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada mahasiswa kita dan PA juga memberi penjelasan yang mirip atau tambahan kepada mahasiswa. Terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyadi. Dan untuk kegiatan kedua akan saya berikan kepada Ibu Efi Eliana dan juga Ibu Nur Hayati sebagai tim MBKM untuk jurusan sastra Inggris. Munggo, Ibu Efi. Terima kasih Ibu Anik Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Kacur dan Busek Jur. serta Bapak-Ibu Pemah untuk Angkatan 2018, 2019, dan 2020. Dan juga di mahasiswa. Siang ini kita akan membahas hal yang lagi hits banget di antara mahasiswa dan juga dosen, yaitu kampus Merdeka. Jadi Merdeka belajar kampus Merdeka atau diistingat dengan NKM Bumaya. Apakah boleh di-share screen? Terima kasih. Terima kasih. Oke, aku akan mengganti channel. Mengganti channel. Sabar ya. Ambil menunggu Ibu Efi. Ini ya, jump in aja ya Ibu Efi ya. Ya, silahkan. Tentang skema Merdeka belajar kampus Merdeka ini adalah salah satu palsi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah? Sudah. Ya, silahkan Mr. Nadiem. Mr. Nadiem. Oke. Terima kasih, Ibu Maya. Jadi ada di mahasiswa dan juga Ibu Bapak dosen PA sekedar mengenalkan apa sih Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu. Jadi, bukan mahasiswa ini ya, minta Merdeka dari kampus gitu ya. Tapi Kampus Merdeka Belajar ini maksudnya adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Dan Merdeka dari, agar mereka, ini dosen-dosen ini dibebaskan dari birokrasi yang berbelit-belit. Kemudian mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Loh, bukannya di awal itu mereka, mahasiswa sudah memilih jurusan itu kan sudah memiliki kebebasan ya. Ya, tapi maksudnya begini, ketika kuliah itu mahasiswa diberikan otonomi, silahnya ya. Otonomi untuk apa? Untuk memilih sebagian dari menu perkuliahannya ini mau ditempuh di mana? Mau ditempuh di dalam kampusnya sendiri atau di kampus lain? Atau di dalam prodinya sendiri atau di prodilain di dalam universitas yang sama? Mau pakai menu apa? Ini nanti akan kami jelaskan. Jadi, ini adalah konsep yang diusung oleh Mas Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang baru, Mas Nadiem Anwar Makarim. Next, Umaya. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran dalam MPKM ini, kebijakan MPKM ini ada delapan. Dari mulai magang, kemudian asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan berusaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau KKN tematik, kemudian pertukaran pelajar. Mungkin dari mahasiswa dan juga Bapak-Ibu dosen ini sudah familiar dari beberapa, dari delapan ini tentunya ada yang sudah tidak asing lagi. Misalnya pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ini sudah kita lakukan. Jadi, ada teman-teman kita yang ada di mahasiswa yang sudah melakukan pertukaran pelajar, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri, sampai sejauh swedia bahkan. Kemudian, magang dan praktik kerja ini juga bukan hal yang baru, karena untuk non-kependidikan, yaitu bahasa dan sastra Inggris, ini adalah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa. Jadi, sekarang 4 SKS, tapi dengan skema MPKM itu bisa sampai 20 SKS. Kemudian, asisten mengajar, asistensi mengajar di satuan pendidikan, nah ini mirip lah dengan KPL pendidikan, gitu. Kemudian, penelitian dan riset, nah selama ini kan yang wajib adalah skripsi, tapi dengan skema MPKM ini bisa loh, mahasiswa ini mengambil full satu tahun melakukan penelitian mandiri. Nanti, apa, mekanismenya akan diatur. Jadi, bagaimana melakukannya, kemudian kalau selama misalnya satu semester full atau satu tahun full riset, itu berapa kredit yang bisa diakui, dan kemudian mata kuliah apa saja yang dicoret untuk menggantikan kredit yang diambil selama penelitian, nah itu nanti akan dijelaskan. Kemudian, studi atau proyek independen, ini adalah mimpi kami dari sejak lama untuk menghargai kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan karya-karya kreatif. Kita tidak memungkiri, dan bahkan ini sudah menjadi, apa ya, bisa dibilang kekhasan prodi sastra Inggris gitu ya, satu bahasa dan sastra Inggris bahwa kita ini menggiring mahasiswa untuk lebih bisa menangkap peluang dan juga menciptakan peluang dalam industri kreatif. Jadi, tawaran BKP studi atau proyek independen dari Kemdekbud ini kita sambut dengan baik dan sudah kita kembangkan. Berikutnya, Bumaya. Sampai saat ini, yang kita kembangkan di jurusan sastra Inggris ini ada empat kegiatan atau empat BKP, bentuk kegiatan pembelajaran. Ada empat skema gitu ya, transfer kredit, penelitian, magang, dan proyek independen. Mungkin bisa beralih ke skemanya, Bumaya. Terima kasih. Jadi, kita mulai dari requirement umumnya. Requirement umumnya adalah ini diambil oleh mahasiswa tahun ketiga. Jadi, kalau masih tahun pertama mengambil IC, ya tidak usah MBKM dulu. Ini adalah sesuatu yang untuk dibikirkan untuk mahasiswa 2020. Oh, nanti kalau sudah tahun ketiga saya bisa mengambil BKP, salah satu BKP Merdeka Belajar. Nah, untuk mahasiswa yang sudah tahun ketiga, untuk angkatan 2018, turut 2019, nah, ini saatnya untuk kalian mendapatkan kebebasan lebih untuk menyusun menu perkuliahan kalian. Kalian mau ngapain? Jadi, ada transfer kredit. Jadi, ada transfer kredit internal dan juga, maksudnya internal ini internal UM gitu ya. Jadi, mengambil program atau mengambil mata kuliah di jurusan atau prodi lain di luar jurusan sastra Inggris gitu. Bisa juga mengambilnya di luar, di luar UM gitu, di tempat-tempat di mana kita memiliki kerjasama. Nah, untuk mengambil kredit transfer, ini kita mahasiswa perlu mengkonsultasikan rencana belajarnya dengan jurusan dan tentunya dengan PA. Nah, kemudian harus bisa, nanti akan diarahkan bagaimana mendesain learning agreement dengan prospective departments-nya. Jadi, nanti mata kuliahnya mau diambil di luar prodi untuk apa aja, kemudian bisa diakui sebagai mata kuliah apa di prodi-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk riset, untuk program riset atau penelitian, itu bisa diambil oleh mahasiswa semester 6, 7, dan 8. Bebannya bisa sampai 20 kredit atau 20 SKS untuk satu semester, bisa juga 40 SKS untuk dua semester. Jangan dipikir bahwa kalau riset nanti, wah, gampang. Pokoknya penelitian nggak usah kuliah, nanti usah selesai itu satu tahun. Tidak begitu juga gitu. Kalau skripsi itu kan 6 SKS ya. Nah, ini tentunya requirements atau demand-nya lebih intense dibandingkan dengan skripsi. Maka ada persyaratan minimum GPA gitu ya. Jadi, harus punya proposal dan macam-macam. Kemudian ada independent project. Ini bisa ditempuh oleh mahasiswa semester 5, 6, dan 7. Ini bebannya bisa sampai 10 SKS. Jadi, ada tujuh macam independent project, yaitu creative works, kemudian art, music, audiovisual, photography, and others. Nah, ini mahasiswa diharapkan bisa writing a project proposal dulu, kemudian consult the academic advisor, kemudian design a learning agreement with prospective institutions. Jadi, intinya di sini sama dengan penelitian, juga harus punya mitra di luar UM. Kemudian, internship. Untuk internship, polanya tidak banyak berbeda, yang membedakan mungkin lebih ke arah berapa beban yang bisa kita akui. Jadi, untuk internship bisa diambil oleh mahasiswa semester 5, 6, dan 7. Ada empat macam. Ada yang durasinya 6 minggu, 3 bulan, 4 bulan, dan juga 6 bulan. Credit conversion-nya itu kalau 6 minggu itu 4, kemudian kalau 3 bulan itu 10, 4 bulan itu 14, dan 6 bulan itu 20 kredit atau 20 SKS. Nah, ini ada aturannya masing-masing, nanti akan dijelaskan di POB atau prosedur operasi bakunya. Berikutnya, Bu Maya. Ini contoh implementasi dari PKB programnya. Misalnya, ini adalah transfer kredit. Transfer kredit jurusan sastra Inggris ini mengirimkan mahasiswa keluar. Jadi, ada di mahasiswa, dikirim keluar. Kemudian, kita juga menerima mahasiswa dari luar prodi kita untuk belajar di sastra Inggris. Jadi, ini ada mobilitas, mobilitas keluar dan masuk. Nah, saat ini, kalau keluar di prodi yang sama begitu, mahasiswa jurusan sastra Inggris bisa mulai memikirkan opsi ini ke UNESA misalnya, atau ke UNES misalnya. Nanti akan ada sajian mata kuliahnya, apa saja dari masing-masing universitas yang bisa diambil oleh adik-adik mahasiswa. Nanti akan diinformasikan oleh PA-nya masing-masing ya. Nah, kutanya, ini tidak semuanya bisa. Jadi, nanti boleh daftar, tapi mungkin tidak semuanya bisa terakomodasi. Karena, apa ya, tergantung kemampuan dari mitra-mitranya prodi sastra Inggris untuk menampung mahasiswa dari luar UM. Maaf, dari luar institusinya. Nah, kemudian, untuk yang keluar, untuk mahasiswa kita, yang outbound, itu bisa juga magang bisa, kemudian bisa juga melakukan penelitian. Jadi, tidak hanya transfer kredit ya. Untuk magang, misalnya, ini sudah ada kasus, kasus contoh bagus gitu. Ada seorang mahasiswa 2018, ini yang akan magang selama 3 bulan. Nah, ini 3 bulan, seperti tadi, bisa disetarakan dengan 10 SKS. Dia magangnya di-attack gitu. Jadi, ada dek kalau misalnya ada potensi, oh, saya mau magang nih 6 bulan. Saya sudah punya tempat untuk magang yang mau nerima saya untuk magang 6 bulan. Silahkan dipropos ke PA-nya nanti ya. Kemudian, untuk penelitian, ini kita sudah memulai, ada beberapa mahasiswa yang terlibat pelaksanaan penelitian dengan dosen-dosen, yang nantinya bisa disetarakan SKS-nya. Jadi, mereka sedang proses untuk membuat learning agreement gitu. Jadi, nanti kira-kira beban penelitiannya ini, luarannya seperti apa, kemudian bisa disetarakan berapa SKS. Saya kira begitu. Umaya, next. Nah, jadwalnya, ini adalah jadwal pelaksanaan MPKM di Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang kalian sudah mulai memikirkan, oh ya, saya mau MPKM, mau ambil skema MPKM atau tidak gitu. Nah, kalau kami sih mendorong, ambillah biar punya pengalaman lebih kaya. Jadi, nggak itu-itu saja. Maksudnya, kalau lurus-lurus saja menjadi mahasiswa ini, sekarang kurang laku gitu ya. Jadi, ini yang perlu diperhatikan, poin satu sampai ke bawah ini, nomor 8, ada pendaftaran seleksi MPKM di laman Kampus Merdeka Kemdikbud. Ini akan dibuka tanggal 29 Januari sampai 7 Februari 2021. Caranya bagaimana, itu nanti akan ada teman kita, Satya akan membuat demo. Jadi, Satya sudah membuat video tentang demo, bagaimana caranya mendaftar gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Efi. Bu Nur Hayati, apakah ada yang mau disampaikan juga? Tidak ada, Bu Ani, sudah lengkap. Tidak ada tambahan, sudah lengkap. Oke, enggak. Terima kasih, Bu Nur Hayati. Dan untuk yang selanjutnya adalah sosialisasi terkait penjadwalan oleh tim jadwal kita, Ibu Rahmati yang akan mewakili. The time is yours, Ibu Rahmati. Terima kasih banyak, Ibu Ani Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak Kajur, Pak Suharyadi, Ibu Ani Nunu, Ibu Sekjur, dan Bapak-Ibu dosen sastra Inggris, Bapak-Ibu PA, dan para mahasiswa angkatan 2020 sampai 2018. Bumai bisa minta tolong ditayangkan. Singkat saja, di sini saya akan menjelaskan mekanisme penjadwalan semester genap 2020-2021 yang pembelajarannya akan dilaksanakan online. Di sini saya mewakili tim jadwal. Di tim jadwal ada Ibu Ira, Ibu Elvira, Pak Herdit, dan saya. Program studi jurusan sastra Inggris, itu ada dua adik-adik. Ada pendidikan bahasa Inggris, English Language Teaching, atau English Language Education. Kemudian ada bahasa dan sastra Inggris, English Language and Literature. Next. Untuk struktur kurikulumnya berbeda antara, tentunya berbeda antara pendidikan dan bahasa dan sastra. Saya akan sampaikan yang prod di pendidikan bahasa Inggris dulu. Pada angkatan, untuk mahasiswa angkatan 2018 dan 2019, ada Basic Courses on Character Development. Ada 16 credits, ini termasuk di dalamnya MKU-MKU. Kemudian Required Courses on Subject Matter and Pedagogy, ada 115 SKS, dan Elective Courses and Transdisciplinary Courses-nya 15 SKS. Sedangkan angkatan 2020, di sini nampak ada perubahan jumlah SKS di masing-masing tipe MK. Untuk Basic Courses on Character Development, 12 credits, jadi MKU-nya di sini lebih sedikit. Required Courses-nya 98, 98 SKS, Elective Courses and Transdisciplinary Courses, 36 SKS. Ini untuk prod di pendidikan. Sedangkan prod di pastra, angkatan 2018 dan 2019, Basic Courses on Character Development, 16 credits, Required Courses, 112 credits, Elective Courses, dan Transdisciplinary Courses, 18 credits. Yang angkatan 2020, ini yang kurikulum baru. Basic Courses-nya 12 credits, Basic Courses on Character Development-nya, MKU di sini. Kemudian Required Courses-nya 98, Required Courses yang berkait Subject Matters, yang berhubungan dengan pastra. Kemudian Elective Courses-nya 36 credits. Elective Courses ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi nanti mahasiswa angkatan 2020 akan mendapatkan mata kuliah pilihan. Biasanya mulai semester 5. untuk semester ini masih belum ada. Jadi nanti di saat Elective Courses itu akan disajikan, biasanya akan disampaikan semacam questionnaire untuk menjaring peminatan. Dan untuk saat ini, karena ada penerapan MBKM, yang kita ikuti sesuai prosedur MBKM seperti yang dijelaskan oleh Ibu Evi Eliana tadi. Next. Untuk sajian mata kuliah, di sini perlu diperhatikan ada beberapa jenis mata kuliah atau MK. Yang pertama, MK Universiter. Kalau MK Universiter, itu kodenya diawali dengan UNIF, UNIF, dilanjutkan dengan kode MK. untuk MK Fakulter, FSAS, dilanjutkan dengan kode MK. Kemudian, MK untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, PING, dilanjutkan dengan kode MK. Dan MK untuk Program Studi Bahasa, BSIG. Jadi jangan sampai keliru. Terkadang, ada memang MK-MK yang nama mata kuliahnya sama. Misalkan kita punya Intermediate Listening. Intermediate Listening disajikan untuk kedua prodi. Ada di prodi pendidikan, ada di prodi pastra. Tapi kodenya berbeda. Jadi saat KRS-an harus diperhatikan kode ini. Untuk yang prodi pendidikan, PING, untuk yang prodi pastra, BSIG. Selanjutnya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. MDPK ini mata kuliah yang ditawarkan universitas dengan kode UNIF. Dilanjutkan dengan kode MK. Nah, kode MK yang awalannya UNIF itu adik-adik bisa mengambil lintas prodi dan lintas fakultas. Misalkan adik-adik ingin mengambil mata kuliah Pancasila, misalkan. Mau mengambil di fakultas lain, fakultas teknik atau misalkan mau di FIK, mau di FMI, terserah. Bisa. Jadi di fakultas manapun, di prodi manapun, untuk yang awalannya UNIF itu bisa. Sedangkan mata kuliah yang kode awalnya itu FSAS, ini berarti mata kuliah fakultar. Jadi, hanya di lingkup fakultas sastra saja. Selanjutnya, PING atau BSIG. Seperti yang saya jelaskan tadi, harus berhati-hati, kalau harus benar-benar diperhatikan, kalau mahasiswa prodi pendidikan, yang PING, kalau BAS, yang kodenya BSIG. Sedangkan, dan sekarang ada MBKM. Jadi untuk MBKM, silakan memilih jenis skema MBKM atau BKP-MBKM, kemudian mendaftar melalui link kemendikbud, dan melakukan konsultasi dan komunikasi aktif dengan dosen PA dan jurusan. Untuk pendaftarannya melalui link kemendikbud ini, kemendikbud ini akan dipraktekkan oleh salah satu teman kita, Satya, nanti. Untuk pemrosesan KRS, yang pertama yang perlu diperhatikan seperti saya tekankan tadi, harap diperhatikan nama offering. Jadi sistem penjatuhan di jurusan ini berbasis offering untuk mengetahui dan menghindari tumbukan jam, dosen, ruang, dan mahasiswa. Jadi misalkan offering pendidikan angkatan 2020 offering A, itu sudah ditata sedemikian rupa supaya tidak ada tumbukan dosen, ruang, dan mahasiswa. Kalau adik-adik memilih kelas tidak berdasarkan offering yang sudah ditentukan, itu kemungkinan untuk kelasnya akan tinggi dan itu akan mengganggu KRS teman-teman se-offering dan teman-teman seangkatan. Karena jatah mereka terambil dan kemudian akan banyak yang tidak bisa mengambil mata kuliah tertentu karena clash itu biasanya disebabkan karena ada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah-mata kuliah lintas offering. Jadi harap memilih MK sesuai dengan offering-nya. MK yang dibuka untuk 4 offering itu memiliki kapasitas yang lebih besar daripada MK untuk 5 offering. Jadi misalkan MK pendidikan gitu ya, di pendidikan ada English phonology itu dibuka untuk 4 offering karena ini mata kuliah konten kapasitasnya lebih besar kuotanya 35 per kelas sedangkan ada mata kuliah lain seperti advanced listening yang dibuka untuk 5 offering karena ini mata kuliah skill dan kapasitasnya hanya 25 mahasiswa di masing-masing kelas. Jadi harap diperhatikan selanjutnya nah ini ada contoh KRS contoh KRS yang sudah sesuai dengan offering jadi offering-nya H sudah sesuai tapi ini ada yang berbeda ya F kalau yang berbeda ada yang berbeda-berbeda seperti itu biasanya akan menimbulkan kebingungan dalam pemilihan kelas karena ada yang kelas-kelas karena ini contohnya jadwal offering 15 Bastra angkatan 2015 offering F ini contohnya seperti ini jadi sudah diatur jadwalnya sehingga tidak tumbukan antara dosen dan mata kuliah kalau sudah nurut insya Allah tidak ada masalah KRS-nya nah selanjutnya ada demo aplikasi MPKM dan demo proses penjadwalan melalui siakat yang akan dilaksanakan oleh salah satu teman mahasiswa Satya dari saya salampun sekian terima kasih kembali ke Ibu moderator terima kasih Bu Rahmati kita akan menyapa Satya kata Satya ini ada hujan deras di daerah Satya jadi mungkin ini nanti Satya akan memutar video yang sudah dia buat tetapi nanti juga Satya boleh juga sambil memberikan tambahan kalau diperlukan ya Satya Satya the time is yours silahkan ya terima kasih Bu Ani perkenalkan nama saya Satya Trisnasari saya perwakilan mahasiswa dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Angkatan 2018 ini saya akan screen sharing ya Bu silahkan oke demo pendaftaran program MBKM yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Kemdikbud yang pertama yaitu mengunjungi website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id jika sudah memiliki account maka klik login jika belum klik disini untuk daftar kemudian masukkan nama tanggal lahir email dan juga register sebagai mahasiswa setelah itu klik daftar dan kalian akan mendapatkan email aktifasi berupa email dan juga password random dan disini nanti kalian bisa memasukkan saat login dan disini klik aktifkan account dan karena saya sudah memiliki account maka saya langsung menuju ke website yang tadi dan langsung login dan disini merupakan dashboard menu utama disini terdapat berbagai kegiatan program kegiatan berdeka pelajar yaitu terdapat magang mahasiswa KKNT proyek kemanusiaan kegiatan wira usaha studi proyek penelitian pertukaran pelajar dan juga mengajar di sekolah sebelum itu kita mengunjungi profil terlebih dahulu dan mengisi informasi data pribadi secara lengkap setelah itu disini terdapat file itu kalian bisa mengisi sertifikat pengajar sertifikat organisasi ataupun sertifikat keterangan kemudian foto dan terakhir pengertian password dan disini terdapat juga menu kegiatan mahasiswa yang berisi informasi program yang diikuti kemudian kembali ke dashboard dan di sebelah kiri terdapat pengumuman yang ditujukan untuk pihak perguruan tinggi dan disini kita coba salah satu menu yaitu magang mahasiswa disini kita dapat mencari data terdapat program kegiatan kita dapat memilih salah satu nama kegiatan lokasi dan juga jenis kepersertaan perperangan atau kompo karena data belum tersedia maka kita belum bisa demo secara langsung sama dengan yang lain KKMC juga seperti itu kalian bisa memilih program kegiatan nama kegiatan lokasi dan juga jenis perpersertaan mungkin cukup itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih oke terima kasih Satya itu tadi masih tentang terkait FBKM ya Satya gimana dengan mengakses siakatnya Satya mungkin bisa di terima kasih Yang pertama yaitu mengunjungi website siakat, yaitu siakat.um.ac.id, kemudian memasukkan name dan juga password. Dan di sini adalah menu utama siakat, yaitu dashboard. Di sebelah kiri, terdapat identitas mahasiswa, rupa nama, NIM, program studi, fakultas, dosen PA, jalur masuk, dan juga angkatan. Di sebelah kanan terdapat batas akhir masa studi, informasi pembayaran UKT, status mahasiswa aktif, jumlah SKS yang ditempuh pada semester sebelumnya, IP semester sebelumnya, dan yang terakhir, evaluasi PBM. Evaluasi PBM ini diisi setiap akhir semester, dan mahasiswa diharuskan mengisi PBM, dan pertanyaannya berupa seputar perkuliahan seperti apakah dosen mengajar sesuai dengan waktu, apakah dosen memberikan hand out, apakah mahasiswa memahami RPS, dan lain-lain. Dan di bawah terdapat pengumuman terkini, dan juga perkembangan tadi yang disajikan sebagai grafik. Kemudian jika pada menu informasi profil mahasiswa terdapat kesalahan, kalian dapat mengklik nama atau mengunjungi profil. Dan di sini kalian akan dialihkan ke alaman informasi profil, dan di sini biodata, kalian dapat mengisi data dengan benar, dan juga mengupdate nomor HP kalian. Dan juga di sini email, mahasiswa UM diwajibkan membuat email UM demi kemudahan dalam pembelajaran. Dan ini alamat email. Kemudian kata sandi, kalian dapat merubah kata sandi di sini, dan aktivitas siakat. Oke, kemudian kembali ke dashboard. Dan di siakat ini terdapat beberapa menu, seperti menu administrasi. Yang pertama yaitu layanan administrasi. Di sini menyajikan info pengajuan cuti kuliah, kalian dapat mengajukan. Kemudian pengajuan mundur kuliah, dan juga surat keterangan mahasiswa. Selanjutnya, terdapat menu riwayat keuangan. Dalam menu ini menyajikan info pembayaran UKT setiap semesternya. Semester 1, semester 2, dan seterusnya. Selanjutnya, menu riwayat registrasi. Pada menu ini merupakan menu registrasi aktif. Jika kalian sudah membayar UKT, maka di sini akan otomatis terregistrasi juga. Menu selanjutnya yaitu di akademik. Yang pertama terdapat menu kurikulum. Pada menu kurikulum menyajikan daftar data kurikulum mulai semester 1 hingga semester akhir. Pada semester 1 sampai 4 merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil. Sedangkan mulai semester 5, terdapat mata kuliah pilihan yang dapat kalian pilih. Dan untuk mengetahui deskripsi mata kuliah, kalian bisa mengklik kode mata kuliah. Seperti ini. Menu selanjutnya yaitu menu jadwal kuliah. Menu ini menyajikan informasi jadwal setiap mata kuliah dan juga kapasitas setiap pasnya. Di sini terdapat informasi fakultas, informasi angkatan, dan juga kapasitas yang terisi. Menu selanjutnya yaitu kartu hasil study. Dalam menu ini menyajikan nilai KHS yang sudah kita tempuh di semester sebelumnya, yaitu berupa IP dan juga jumlah SKS pada semester sebelumnya. Menu selanjutnya yaitu daftar hasil study. Pada menu ini, terdapat jumlah SKS yang sudah ditempuh, jumlah SKS lulus, dan juga indeks prestasi kumulatif atau IPK. Dan di sini juga menyajikan list semua mata kuliah yang sudah ditempuh tiap semesternya. Menu selanjutnya yaitu rencana study. Pada menu ini, merupakan menu untuk memprogram KRS tiap semester. Jadi, mahasiswa diharapkan untuk mengambil mata kuliah tiap semesternya. Pada menu ini, jika KRS sudah dibuka, maka kita dapat mengambil mata kuliah. Karena ini KRS-nya belum dibuka, maka kita tidak dapat demo secara langsung. Namun, di sini ada panduan untuk mengambil mata kuliah. Yang pertama, klik tombol mata kuliah. Biasanya ada di paling bawah di sini. Kemudian, setelah kalian mengambil mata kuliah, sesuai dengan kurikulum yang tadi, maka kalian harus menunggu persetujuan dari dosen PA. Setelah dosen PA mengisahkan jadwal kalian, kemudian kalian dapat mendownload KRS kalian dan akan disajikan dalam bentuk PDF seperti ini. Menu selanjutnya yaitu semester antara. Pada menu ini, menyajikan menu untuk mengambil mata kuliah pada semester antara. Di menu tugas akhir terdapat riwayat pembimbingan. Pada menu ini menyajikan proses pembimbingan secara online meliputi tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi yang dilakukan secara online dengan dosen pembimbingan. Menu selanjutnya yaitu manajemen, catatan, aktivitas. Pada menu ini, menyajikan semua aktivitas akademik maupun non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa terkait. Menu terakhir yaitu penentuan beban study. Karena disini masih belum tersedia, tapi biasanya menu ini menyajikan menu PDF yang berisi tingkat kualitas prestasi belajar atau indeks penilaian, grup AAPJD, dan juga jumlah SKS yang dapat direncanakan pada tiap semester. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Setia. Jadi, Setia sudah menimukan cara untuk bendaftar ke MBKM dan juga cara mengakses serta melihat informasi kita yang ada di siakat. Untuk kegiatan selanjutnya, Bu Maya, apakah ini diikuti oleh tanya-jawab begitu atau bagaimana? Monggo Mbak, ini kan ada Ibu Bapak PA. Kita bisa menunjukkan video masing-masing dan lalu end the session dengan diskusi panel atau apa gitu. Monggo Ibu Bapak, silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditujukan kepada kami semua dan mungkin juga Satia nanti bisa membantu karena sudah benar-benar mengakses ke siakat maupun ke MBKM tersebut. Monggo, Bu Utari, Bu Yusnita, Bu Nunu, Bu Hasti, Bu Ira, Bu Ina, Ibu Bapak PA, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mohon mungkin kalau koneksinya bagus, kamera dinyalakan begitu. Ya, apakah ada pertanyaan? Saya mau coba pertanyaan, Bu, ya? Oh ya, silahkan Pak Edith, Monggo. Mohon maaf, Pak Edith, Pak Edith. Kameranya nggak bisa. Soalnya apa namanya? Sambungannya cukup jelek di sini, mohon maaf. Nggak bisa start ini. Itu, ini kan mahasiswa PA saya masih di semester 2020. Untuk MBKM, untuk pilihan magang atau yang harus diambil di semester atas, itu apakah bisa kira-kira diambil di semester ini atau semester depan atau memang harus menunggu mereka harus semester lima atau enam, gitu ya? Terima kasih. Terima kasih, Pak Edith. Pak Suharyatnya apakah mau menjawab pertanyaan Pak Edith? Halo, Pak Suharyatnya. Monggo, tim MBKM dulu menjawab, Bu. Oh, tim MBKM. Nanti. Bu Maya, Bu Nurhayati, Bu Efi, Pak Nabang, Monggo. Silahkan. I missed the question, sorry. Kembali ke ini aja, Bu Maya, ke apa, skema, empat skema tadi. Jadi, poster empat skema. Terkait angkatan 2020, Bu Maya dan Bu Efi, Monggo. Terima kasih pertanyaan Pak Edith, Maswa Angkatan 2020. Jadi, di masing-masing skema itu ada, apa namanya, requirements-nya. Jadi, kredit transfer itu untuk mahasiswa semester ke-6 ke atas, gitu ya. Kemudian yang riset itu juga semester 6, 7, dan 8. Tapi kalau independent project itu semester 5, 6, dan 7. Kemudian yang di bawah, Bu Maya. Nah, internship 5, 6, dan 7. Jadi, kalau masih semester 2, jangan dululah ngambil, apa namanya, misalnya magang, begitu. Karena di semester 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4 ini, menu perkuliahannya adalah menu perkuliahan banyak yang wajib ya. Jadi, kami ingin membekali adik-adik mahasiswa, jurusan ingin membekali adik-adik mahasiswa dengan apa ya, keterampilan dan juga pengetahuan yang dasar. Yang, apa ya, namanya, yang akan nantinya menjadi bekal kalau pas magang, begitu ya. Atau melakukan penelitian, atau melakukan independent project, atau ya, kredit transfer. Saya kira begitu. Mungkin kalau teman-teman ingin menambahkan, silakan. Terima kasih, Bu Efi. Oke, teman-teman yang lain? Ada, mungkin bisa menambahkan. Ya, monggok, Pak Napan. Kalau untuk yang semester awal mungkin, karena memang terkait dengan skema itu, ada persyaratnya masing-masing. Seperti yang dibilang, Bu Efi, baru saja. Jadi, untuk yang semester awal mungkin untuk bisa ikut menyemarakkan ya istilahnya, atau berpartisipasi dalam kurikulum MBKM ini, di Universitas Negeri Malang sendiri kan, kalau nggak salah dikatalog untuk anak-anak jurusan 2020 itu sudah bisa ikut yang mata kuliah transdisipliner. Itu juga bisa masuk, ikut berpartisipasi dalam Merdeka Belajar. Dari mata kuliah transdisipliner yang ditawarkan oleh prodi-prodi yang ada di dalam kampus UM, itu silakan saja diambil. Jadi, seperti itu. Kalau memang SKS-nya mencukupi ya, terlepas dari mata kuliah wajib yang harus diambil pada saat tawaran semester 2 nanti. Begitu. Terima kasih. Bu Anik, mungkin dari yang prodi pendidikan, Bu Nurhai, ada tambahan info. Itu kan yang kalau Basra itu di semester 5. Kemudian kira-kira untuk yang prodi pendidikan, apakah sama? Bu Nurhai. Untuk desain kurikulum saat ini, untuk angkatan 2020, mata kuliah elektif yang memungkinkan mahasiswa untuk mengambil di prodi lain, di dalam UM maupun prodi sejenis maupun yang tidak sejenis di luar UM, itu mulai semester 4 sudah ada sejen MK elektif. Tapi kembali, itu ada kemungkinan kan, ada kemungkinan pergeseran. Tapi memang untuk saat ini, mulai semester 4 itu memungkinkan untuk kredit transfer kalau untuk prodi pendidikan. Jadi nanti itu acuannya adalah kurikulum dan juga kesepakatan-kesepakatan kita kalau kita memang melakukan program kredit transfer itu dalam skema kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Terima kasih, Bu Nur Hayati. Ada tambahan, Pak Kajur? Oke, jadi untuk mahasiswa 2020, walaupun belum mengambil MPKM, tapi mempelajarinya itu sangat baik. Dari awal sudah paham apa yang dilakukan di MPKM untuk semester-sementer berikutnya, biar tidak salah atau mungkin agak susah, jadi lebih baik dipelajari dulu dari awal. Terima kasih, Pak Suharyadi. Apakah sudah menjawab pertanyaan Pak Herdit? Iya, yang diberitahukan oleh Pak Naban tadi, itu maksudnya mata kuliah elektif ya? Ataukah mata kuliah? Oh iya, transdisipliner ya Pak Herdit ya? Iya. Oke, Pak Naban bisa menambahkan? Iya. Kalau nggak salah, mata kuliah transdisipliner itu cukup dasar, bisa diambil kapan saja, ya seingat saya tinggal dilihat saja. Dari katalog yang ada di Fakultas Sastra, kalau nggak salah juga ada mata kuliah apa saja yang bisa diambil dari pergi yang lain, itu perasyaratnya apa? Kalau ternyata tidak ada perasyarat apa-apa, dan SKS-nya bisa mencukupi, bisa start ambil itu, itu nggak masalah. Oke. Mungkin saya bisa menambahkan juga terkait dengan yang diterangkan Pak Naban, mata kuliah transdisipliner ini Pak Herdit, misalnya seperti ini, anak-anak bahasa Inggris itu ingin belajar menari begitu ya, nah itu sebenarnya seni tari itu, prodi seni tari menawarkan, atau ingin belajar membatik, itu ada, dan itu sudah ada di katalog, apa saja yang ditawarkan oleh prodi lain di Fakultas Sastra. Ya, bahkan kalau misalnya mau belajar bahasa Arab dasar itu ada, atau bahasa Jerman dasar begitu ya, ada ditawarkan. Itu Pak Herdit. Jadi ini transdisipliner, agak sedikit berbeda dengan yang mata kuliah elektif begitu ya, Pak Herdit. Iya, ya. Ya, terima kasih. Saya menjawab ya Pak Herdit. Oke, terima kasih. Oke, non-sewu boleh bertanya. Ya, maaf mungkin ada, saya miss beberapa poin, karena harus berbagi fokus ini. Misalnya ini mahasiswa semester 6, mereka mau ambil elektif tertentu, katakanlah misalnya stylistik gitu ya, apakah mereka tetap bisa? Masalahnya itu kadang ada, mereka mau ambil transdisipliner, tapi tetap mereka mau ambil elektif di jurusan, misalnya nanti berkait dengan research-nya ke depan. Nah, jadinya nanti misalnya nanti ada kelebihan SKS gitu, gimana? Apakah tetap dalam satu semester itu stick to batasan maksimal SKS, atau khusus untuk yang di jurusan ini yang maksimal gitu, atau seperti itu? Ada restriction seperti itu, Bu Anik. Itu konteksnya inbound atau outbound? Inbound, kalau misalnya inbound. Berarti datang ke sini ya? Kalau dia mau ambil transdisipliner, dia misalnya mau ambil katakanlah bahasa-bahasa Jerman, bahasa Jerman dasar, atau bahasa Arab dasar. Nah, itu nanti diakuinya kita sebagai elektif gitu kah? Itu di proses. Kok pemahaman saya itu nanti sebagai ganti elektif? Itu ya? Di proses learning agreement ini nanti ya, Banyo? Di learning agreement, di mana kita melakukan konversi. Oh, oke. Jadi, misalnya mau mengambil mata kuliah apa saja, yang jelaskan kalau di kita, di si akatan maksimal 24 SKS. Ya, dikabung-kabung dengan mata kuliah di prodi yang diambil, kalau ternyata nanti dalam satu semester yang sama harus mengambil dari prodi yang lain, atau mata kuliah yang lain, atau beberapa elektif, itu ya maksimal tetap harus 24 ya, nggak bisa lebih. Iya, dan juga kalau misalnya mengambil KKN, atau sedang menulis sesi, ada restriksinya ya, nggak bisa ngambil, misalnya pas sudah nulis skripsi, terus sambil ngambil 20 mata kuliah yang lain, atau 18 kan nggak bisa seperti itu. Ya, memang ada restriksinya sih. Itu berlaku juga dengan, untuk Albon juga ya, Bu Anik ya? Bumaya. Semua, sama. Semua ya? Iya. Terus untuk yang research, Bu Anik, untuk yang research, kalau mereka sudah ambil proyek yang research, apakah itu nanti diakui sebagai skripsi? Izin jawab ya? Iya. Oke. Jadi, kalau ambil... Sebentar. Saya mau share screen. Benar-benar. Jadi, intinya gini, Bu Ina, kalau 20 SKS yang diambil, jadi 6 bulan kok 6 semester. 20 SKS itu nanti yang digugurkan adalah skripsi, kemudian ada satu lagi mata kuliah. Sebentar, saya cari ya. Saya di mana? Oke. Share ya. Oke, oke, oke. Bentar. Sorry. Salah kayaknya aku share-nya. Wait. Udah bener nggak aku share? Kelihatan nggak PDF-ku? Oh, iya. Penelitian dalam rangka MPKM ini ya. Jadi, 20-40 SKS, 1-2 semester gitu ya. Kemudian syaratnya adalah minimal semester 6 EPK ini gitu. Kemudian, ini ada prasyaratnya, yaitu mata kuliah riset ini ya. Ada research methods, kemudian research methods in linguistic, research methods in literature, itu harus nilainya A. Nah, kemudian ada satu mata kuliah riset yang belum masuk di dalam rasyarat ini. Nah, itu juga digugurkan, yaitu research proposal. Kalau nggak salah, research proposal seminar atau apa ya namanya, saya lupa. Jadi, ada 8 SKS mata kuliah yang digugurkan on top of, berarti di atas 18 itu, misalnya kalau ambil yang 20 SKS penelitiannya, yang 12 ini digugurkan dari kewajibannya mengambil elektif. Nah, nanti malah kuliah elektif apa saja yang digugurkan, itu tergantung topik penelitiannya. Gitu, Bu Ina. Jadi, kalau misalnya ambil yang 1 tahun, 40 SKS, itu berarti yang 8 SKS itu tadi digugurkan dari skripsi dan thesis proposal seminar. Kemudian, yang 32 digugurkan dari kewajibannya mengambil elektif. Nanti elektifnya yang dicoret apa saja, nah itu akan dituangkan dalam namanya learning agreement. Oke, jadi nanti kita yang menentukan ya. Yang menentukan nanti PA dan juga pemimim risetnya. Jadi, nanti akan ada diskusi intens antara mahasiswa, PA, dan pemimim risetnya. Ini juga sekalian menjawab pertanyaannya Bumir di chat box, seberapa besar peran PA dalam MBKM ini. Peran PA sangat besar, Ibu, misalnya dalam konteks penelitian gitu ya. Peran PA ini adalah memberikan asesmen awal, apakah kira-kira mahasiswa ini sanggup enggak untuk mengambil mata kuliah. Jadi, PA yang akan nyegat nanti. Karena skema MBKM rata-rata kan besar ya. Untuk misalnya unit-unitnya ini kalau penelitian bisa sampai 20 gitu. Kalau mahasiswa gagal dalam penelitiannya, otomatis kan hangus tuh 20. Kasian, gitu. Jadi, peran PA-nya besar sekali. Kemudian untuk kredit transfer juga nanti Mas Dua juga harus berkonsultasi dan PA juga harus menandatangani yang namanya learning agreement. Begitu. Saya kembalikan ke Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih, Bu Effie. Terima kasih. Maaf, Bu Ina, Bu Miri, apakah sudah menjawab pertanyaan? Oke, paham, paham, paham. Sudah, terima kasih. Excuse me, nanti PA itu dapat semacam apa ya, Bu Ani? Semacam POB, SOP yang menjadi dukunis lah, semacam dukunis atau panduan. Ya, ada, Bu Ina. Tapi ini masih, kayaknya kemarin kan Bu WD1 memberikan instruksi, nanti akan diseragamkan dulu, katanya gitu. Kalau kami, insya Allah sudah siap POB-nya empat skema itu, gitu. Namun nampaknya Bu WD1 ini memiliki agenda yang untuk menyeragamkan, gitu ya. Jadi, tunggu ya. Dan juga kita masih menunggu yang dari universitas ya, Pak Arya dan juga Bu Effie. Betul, ya. Jadi, karena kami nggak bisa bergerak sendiri begitu, Bu Ina. Oke, jadi intinya NDKM itu kan programnya pemerintah, UM itu ada di pemerintah, gitu. Jadi, semua proses itu harus sama di UM ini. Jadi, tidak boleh tidak seragam begitu maunya begitu. Sehingga kalau BFS saja, mamanya, masa tidak seragam. Seperti yang disampaikan Bu FD itu, Bu WD1, itu menginginkan semua harus seragam. Jadi, begitu katanya. Begitu ya, Bu Ina. Halo, Bu Ina. Oke, gitu. Ibu Bapak, masih ada pertanyaan yang lain, Monggo? Terima kasih. Mungkin Anu ya, Mbak Ani. Oh ya, mana? Itu, di chat itu ada link. Jadi, sesuai dengan jadwal dari kampus itu, untuk mahasiswa 2018 dan 2019 ya, Mbak, PA-PA-nya bisa mendorong di Junkra, eh, mendorong mahasiswanya untuk yang tertarik dengan skema MPKM. Karena tampaknya ada kaitannya dengan indikator kinerja ya, Pak Kacur. Iya, jadi, Ibu Bapak dosen PA, jadi MPKM ini itu sudah menjadi bagian dari kontrak kinerja, pertama di KU. Jadi, berapa mahasiswa yang akan mengikuti program BD Transfer, contoh di UNESA atau di UNES, itu sudah harus ada datanya. Datanya ya dalam bentuk angka, kalau 20, berarti ya 20, kalau orang maksudnya, kalau 30 orang, berarti 30 orang. Semua itu ada angkanya. Jadi, nggak bisa enaknya kita gitu. Jadi, mohon nanti bantuan Ibu Bapak dosen PA untuk betul-betul melihat ini, membantu mahasiswa dalam proses KRS dan MPKM-nya. Iya, terima kasih Pak Arya, dan bisa saya tambahkan Ibu Bapak, di link yang diberikan oleh Bu Maya, kampus merdeka.co.id, tadi adalah seperti yang dicontohkan oleh Satya tadi, bahwa mahasiswa semua boleh mendaftar, terutama yang semester 4 atau 6 semester ini, sehingga nanti pada saat misalnya tertarik, bisa langsung login ke situ, dan kemudian mengisi atau mencari, memilih kegiatan yang diinginkan. Sehingga lebih memudahkan nanti. Dan bahkan sebenarnya dosen juga bisa mendaftar sebagai pengampu, tapi kan kalau dosen itu, biasanya sebagai pengampu kan ditunjuk dulu. Saya sendiri kemarin sudah mencoba sama Pak Suharyadi, tapi masih perlu verifikasi ya Pak Suharyadi. Belum berhasil, belum berhasil. Belum mendapatkan verifikasi. Jadi ini tambahan saja, kalau nanti umpamanya mahasiswa itu mendaftar program magang, umpamanya. Nah, ketika itu kan memilih dosen, di link itu, kalau dosennya sudah mendaftar, maka nanti mahasiswa juga gampang memilih dosennya. Yang dari Basra milih dosennya Bu Maria Hidayati, umpamanya. Kalau Bu Maria sudah mendaftar, berarti ya tinggal milih Bu Maria di link itu. Tapi kalau belum mendaftar, ya tidak bisa milih Bu Maria. Harus cari dosennya. Itu biasanya. Terima kasih Pak Suharyadi. Apakah ada pertanyaan lain? Ibu Bapak? Saya mau tanya. Ini kan mahasiswa diundang untuk sosialisasi ya Bu Anik ya. Katanya ada undangan juga. Ya. Ya untuk hari ini. Ya. Oh, Bu Ina. Tidak telah diundang. Telah tadi Bu Ina. Saat tadi saya gak gangguan teknik? Ya. Karena sudah memakai Zoom pertama, dan universitas tidak berhasil. Tidak bisa. Sehingga kami sudah, anak-anak sudah masuk semua, dan tidak bisa. Oke. Terima kasih. Zoom yang lain, sampai minta bantuan ke Singapura, tapi juga tidak berhasil. Oh, ijim. Karena itu, kami melakukan rekaman ini Bu Ina, untuk dilakukan ke mahasiswa. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Saya intinya ada laporan, saya tadi pagi, saya tadi siang mengingatkan, terus ini anak-anak lapor, gak bisa. Nah, saya bingung maksudnya, maksudnya gimana gitu loh. Tidak bisa. Saya milik info awal berarti ya. Oke, oke. Sama sekali untuk berkata. Oke, thank you. Jadi, intinya fungsi siaran ulang ini ya. Jadi, fungsi ini adalah, terbunda. Jadi, terbunda ini. Jadi, mohon Bapak-Ibu Tosnpa menyampaikan info ini ke mahasiswa. Karena memang tadi masalah zoom-nya, wah, serius sekali. Kalau habis ini, terus ada mahasiswa tanya. Apa yang harus saya arahkan? Arahkan. Selain mendaftar ke kampus merdeka itu. Terima kasih, Bu Utari. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti apa, Bu Utari? Saya pengen apa gitu ya. Terus nanti yang menyaring itu siapa? Selain PA. Pertama, siapa? Mohon maaf, Bu May. Apakah mau menerahkan lagi? Ini sedang azan di tempat saya. Oh, iya. Yuk, rame. Mem, ini gini, Mem. Ini sementara jadwal dari kampus yang tadi disampaikan. Jadi, mungkin ketika ketemu dengan mahasiswa, mahasiswa 18 dan 19, itu mereka diminta selain daftar, juga nanti menunggu siapa yang tertarik dengan skema tadi yang disampaikan di video si Satya tadi. Jadi, ada 8 PKP. Nah, nanti pemahaman kami ketika sudah didaftar, nanti akan diseleksikan pesertanya, itu nanti akan datanya masuk ke UM untuk dikirim ke jurusan. Nah, dari situ nanti proses MPKM-nya untuk 18 dan 19. Saya PA 18. Ya, berarti ya, Mem. Heboh. Heboh untuk milih dari berapa kegiatan pembelajaran nanti. Terima kasih. Simi-simi. Sudi. Sudi, ya. Sudi. Ibu Maya. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah sudah cukup? Mari kita berfoto. Ayut. Ibu Maya. Ibu Anik mau tanya. Ini kalau nanti ada, apa namanya, mirip-mirip tadi pertanyaan begitu, ini nanti diarahkan ke mana begitu ya? Saya juga mikir ini, nanti kalau ada pertanyaan mahasiswa ataupun dosen, kita arahkan ke mana begitu. Terkait dengan MPKM terutama, bukan KRS-nya, tapi MPKM-nya. Erahkan ke Busi Timunir loh, Pak. Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Maksud, kan bingung gitu. Jurusan dulu lah. Jurusan dulu ya. Ya, korporodil lah. Masalah nanti, nanti kita rembuk lah. Ya, oke. Jadi mungkin bisa ditambahkan di sini Ibu Bapak PA, kalau ada pertanyaan, dan mungkin Ibu Bapak tidak bisa menjawab. Pak Kajur sebagai korporodi S1 pendidikan bahasa Inggris, dan saya sebagai korporodi Basta, insya Allah akan berusaha membantu, menjawab begitu. Oke, terima kasih. Sampun, Ibu Bapak. Ampun, Ibu Nardang. Foto. Ampun, 3.15 rapat. Terima kasih, Ibu Bapak. Bu Ebi rapat apalagi, Bu Ebi? Rapat sama Bu Nur Hayati, saya. Oh, ya sudah. Ya, yang sama Pak Ariyadi besok jam 4. Tak pikir hari ini aku loh. Betul. Saya nanti, habis ini Bu Nur Hayati, nanti malam sama Pak Markus. Allah karim. Sampai jam songo saya, Pak. Sampai elek. Saya yang di foto atau ke sana? Iya, Wey.